Bagi-bagi masker gratis digelar di kawasan simpang 4 kantor pos besar Banjarmasin pada Jumat siang untuk pengendara yang melintas. Pembagian sekitar seribu masker gratis ini dilakukan para pelaku usaha kreatif jasa event organizer di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam perpeo bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Poresta Banjarmasin. Aksi ini sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di tengah pandemi wabah corona, kendati para pelaku usaha I.O. juga terdampak dengan ditiadakannya kegiatan pengumpulan massa, bahkan penutupan tempat-tempat wisata. Tujuan kita sebenarnya lebih ke kepedulian kita sebagai warga Banua agar wabah ini segera terselesaikan karena kami perkumpulan pengusaha I.O. ini yang sangat terdampak. Kenapa dibilang terdampak? Karena kita adalah spesialis mengumpulkan massa yang sekarang tidak boleh ada kegiatan pengumpulan massa. Jadi ini salah satu wujud tanggung jawab kami sebagai warga Banua, warga Kalimantan Selatan agar wabah ini bisa segera selesai dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Sore hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial di mana dari rekan-rekan perpeo menginisiatif, menginisiasi kegiatan yaitu pembagian masker gratis kepada masyarakat dan juga pembagian sembako dan juga melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah. Di mana kita melaksanakan kegiatan ini di Simpang 4 Lambung Mangkurat, nanti kita akan berjalan menuju ke samping Dutamol. Nah di sana nanti kita akan melaksanakan pembagian sembako dan donor darah. Kegiatan ini juga dirangkai dengan aksi sosial donor darah puluhan anggota perpeo yang dilakukan di kawasan Jalan Simpang Ulin atau Jalan Ahmad Yani, kilometer 2. Saya sangat menyambut, sangat bagus sekali karena ini kan bersifat kemanusiaan apalagi kita dalam keadaan seperti sekarang ini memang yang berkaitan dengan pariwisata pun selain pariwisata kegiatan lain itu kayaknya stagnan ya di daerah kita. Bukan di daerah kita saja, saya Indonesia malah hampir seluruh dunia kan. Jadi dengan adanya kegiatan ini kami menyambut cukup baik, cukup positif istilahnya rasa kemanusiaan, rasa kebersamaan itu dapat kita langkup melalui perpeo dari persatuan EO yang ada di sini. Dari kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu keterbatasan dan minimnya stok darah di PMI Banjarmasin sejak terjadinya wabah corona. Terima kasih. Terima kasih.